saya dapat servisan Toshiba L840 kode motherboard ini DABY3 CMB8E0 revc3 ini pakai PGA NVIDIA rusaknya gambar pecah-pecah kalau dihidupin agak lama hang gambarnya pecah-pecah baru tampil sudah gambar pecah-pecah ini bekas servisan bekas pluk di VGA nya berarti ini harus ganti chipset PGA cuma akan saya akalin atau saya disable PGA nya ini jadi PGA nya akan berubah ke prosesor nya atau ke Intel nya ini karena di Intel nya ini di prosesor ada PGA nya jadi saya disable PGA nya bagaimana caranya ikuti terus video ini kenapa saya saya harus disable PGA karena untuk chip ini agak mahal biayanya usernya pun setuju untuk disable bagaimana cara pengerjaannya ikuti terus video ini untuk disable PGA NVIDIA nya chip PGA nya chip NVIDIA nya harus dilepas ya seperti ini setelah itu bersihkan kaki-kakinya ini jangan sampai ada yang ngesot setelah bersih pastikan tidak ada kaki yang shot atau timah-timah yang shot ya seperti ini kalau sudah rapi kita akan banyak melakukan pencampuran saya akan ulas satu persatu pertama dari soket LPDS ini di sini ada sebentar saya ambil penset dulu ya di sini ada PR17 PR11 oh ini ya ini semua nih ini di jumper seperti yang saya lakukan seperti ini Terima kasih. Seperti ini, saya tunjukkan. Oh, jadi, ini, pair semuanya di jumper, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, ini jumper semuanya. Ini, itu langkah pertama, langkah berikutnya, selanjutnya, di sini, di bawah prosesor ini, ada R, ini, berderet, R1021, R1001, R1028, R1023, ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, ini, di lepas, di lepas atau di buang. Saya tunjukkan. Ini, di sini ada R, ini, kotak ini, dibuang semua atau di lepas. R1021, R1001, R1001, ini, semuanya. langkah berikutnya langkah berikutnya dibalik dibawah prosesor ini ada air fuse atau screen ini kodenya 0 itu dilepas atau disongkel jadi deretan ini ada ccccccc itu dilepas untuk dicongkel lepas pakai soldat tapi jangan sampai kena tempat prosesor seperti ini saya denguin yang ini ada fuse disini atau ada air screen kita lepas cokel langkah berikutnya langkah berikutnya kita akan melakukan jumper dari ini PL7 ini atau PL9 jalan kaki yang terhubung dengan PL9 PL7 ke sini ke PL10 seperti ini jadi dari PL7 ke PL10 oke langkah selanjutnya langkah selanjutnya fokus pada ini fan pada U26 di sini ada R422 R422 sama R423 di jumper seperti ini ya ini R422 di jumper R423 di jumper selanjutnya ini yang agak lama pada oh ini pada posisi begini ya jadi di belakangnya di belakang prosesor fokus ke sini ke saya angkat ini sini ada PC76 PC76 PC15 160 159 nah dekatnya ini ada PR185 jumper dulu itu PR185 ini yang kotak pesannya di jumper jumper dulu satu persatu akan saya kasih tau biar gak salah jumper seperti ini PR185 ini jumper seperti ini saya lanjutnya di posisi ini juga di sekitaran posisi di sekitaran posisi yang di jumper tadi PR185 ini yang kita jumper tadi PR185 ada R ini R2181 di deretan ini di jumper ini ya R2181 di jumper ini 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 di jampar selanjutnya sekitaran itu aja lagi jangan dipindah fokusnya fokus tetap disana selanjutnya R di tempat yang tadi R 2236 yang ini 2236 sama 2237 sebelah yang tadi sebelah yang kita campur tadi dilepas atau dicongkel atau dihilangkan atau jangan dipasang seperti ini jadi ini kita melakukan tadi pertama penjamparan di PR185 penjamparan di R2181 setelah itu R ini R2237 sama R ini 2236 kita lepas atau kita buang selanjutnya persiapkan R 2,2K sama R 2,3K R2,2K itu 2 buah itu nanti sekitaran tadi sebentar kita fokus ke R22 K dulu nanti 22K dipasang di ini ini fokuskan ke C2 1110 kita pasang dibawahkan dibawah ini 1 disini 1 cari dulu R2,2K saya cari dulu R 2,2K 2 buah biar tidak bingung nyari R 22K ambil dirongsokkan Acer 4520 ada posisi ini R4,6,0 R4,6,1 R4,6,6 ini adalah 2 dari skemanya 22K dari sini dari soket DVD disini ada R4,6,0 R4,6,1 sama R4,6,6 coba kita geser dulu setelah itu diukur apa benar 2,2K ya benar kita langsung pasang saya perlihatkan terdekatkan pada kamera jadi ini di bawah C 211 kosong ini pasang disini 1 R2,2K sama disini R2,2K persiapkan R2,3K nanti kita pasang disini di R2,0,3 biar gak sulit nyari sama di bot 4,5,2K R4,5,2K rongsoan 4520 R1,1,1,0 itu 2,37K bisa dipakai mana tadi ini R1,1,1,0 ini R1,1,1,0 di bawah di sini sebelah ini R110 geser dulu geser diukur setelah itu kalau benar 2,3 langsung kita pasang ke R2003 diukur dulu ya benar kalau sudah langsung digeser langsung kita pasang ke diviner pasang ke R2003 R2003 sudah begitu sudah selesai tinggal kita coba pasang prosesornya memori terima kasih terima kasih terima kasih oke kita tes ya tampil mari kita rakit dulu terima kasih 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 eh 4738G eh 470G amd juga bisa pada intinya eh seluruh laptop yang pakai BGA itu bisa disabil yang penting kita punya skema sama eh bot view nya biar lebih mudah kalau enggak punya bot view ada skema agak sulit untuk mencarinya tapi bisa sih seudah jangan lupa untuk subscribe channel saya karena mudah-mudahan nanti saya dapat kasus untuk disable yang lain misal G42, G38 dan yang lain-lain nanti saya upload juga jangan lupa untuk like video ini juga share comment di bawah semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semua teman-teman semua untuk itu kasus ini sope sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax